Sembilan ratusan ASN dan PPK Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur hadiri apel upacara Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-78 tingkat Kabupaten Lombok Timur Pada Rabu 3 Januari 2024 bertempat di lapangan MTS Negeri 1 Lombok Timur Pada upacara Hari Amal Bakti ke-78 ini sebagai pembina upacara PJ Bupati Lombok Timur Haji Juwaini Taufik yang dalam amanatnya menyampaikan pidato sambutan Menteri Agama Republik Indonesia Holil Yakult Humas Dalam sambutannya ini tentang bentuk ikhtiar dan capaian Kementerian Agama dalam merealisasikan tujuh program prioritas Kementerian Agama termasuk tentang moderasi beragama, revitalisasi KUA, digitalisasi layanan, dan lain-lain Setujuh program prioritas Kementerian Agama kita terus bekerja keras melaksanakan tugas yang dimendatkan kepada kita semua Keluatan moderasi beragama, transformasi digital, revitalisasi dan perusahaan agama Kepantinian Pasantren, Cyber Islamic University, Revolutionary Index, tahun kegunaan umat beragama adalah ikhtiar memberikan layanan yang sebaik-baiknya kepada seluruh umat Juga Gus Yakult menyampaikan agar ASN Kementerian Agama selalu menjaga netralitas dalam pemilu dan ikut menyukseskan pemilu agar berjalan damai dan aman Selanjutnya, Gus Yakult juga menyampaikan tentang pemberian penghargaan satya lencana pada ASN Kementerian Agama yang sudah memberikan pengabdian terbaik bagi negara dan umat Sejumlah ribuan orang sebagai bentuk apresiasi dan motivasi agar terus dapat bekerja secara maksimal sesuai dengan tema HAP tahun ini yakni Indonesia Hebat Bersama Umat Dalam upacara HAP yang berjalan sukses ini dengan petugas upacara berasal dari tenaga pendidik dan siswa Mansa Tulombok Timur mulai dari pemimpin upacara Pengatur Pembaca Undang-Undang Dasar 1945 Pembaca Panca Prasatya Korpri Tim Paskip Tim Kuersik Dan Tim Meliputan Berikut uancara tim jurnalistik Mansa Tulombok Timur dengan Kasobak TU Kemenak Lombok Timur Haji Suwardi Dengan momentum Hari Amal Bakti ke-78 ini kita berharap seluruh keluarga besar Kementerian Agama ASN Kementerian Agama Baik PNS maupun P3K semakin meningkat tingkat profesionalitas dalam melayani masyarakat Baik layanan pendidikan, layanan nikah, layanan perhajian maupun layanan-layanan yang lain yang didasari dengan penuh integritas bagi ASN itu sendiri Tim jurnalistik Mansa Tulombok Timur melaporkan Terima kasih telah menonton!